Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara mengatasi base station error gagal memuat ya. Seperti ini tampilannya, oke? Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like jika kalian suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu karena berbagi tindah dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya. Oke, tanpa meskipun langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan itu untuk mengatasi base station error gagal memuat. Coba lagi ya seperti ini. Nah, disini yang pertama yaitu emang dari server atau developer dari base stationnya yang dimana ini sedang ada maintenance yaitu perperbaikan terhadap sistem yang ada di dalam aplikasi base stationnya ini ya, karena itu disini saya memiliki solusi kepada teman-teman kalian tuh masuk ke playstore ya kalian itu gulir ke bawah disini kalian tuh cari aplikasi base station gulir ke bawah disini ada pilihan yaitu ini ya, dukungan aplikasi ya nah, disini ada email dari developer aplikasi bilibiliapp.gmail.com jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang bersih tau masalah kalian kalau melihat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembangnya nanti kalian itu tinggal tulis saja apa hal yang terjadi yang kalian hadapi saat ini yaitu base station error gagal memuat coba lagi ya nah, semakin banyak nantinya teman-teman mengirim email maka semakin cepat juga pihak developer atau pihak pengembangnya ini memperbaiki masalah seperti ini ya karena ini adalah maintenance yang dimana sistemnya itu lagi diperbaiki oleh pihak developernya atau pihak pengembangnya ya nah, oke mungkin sekian solusi ini semoga bermanfaat jika solusinya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua see you next time and bye selamat menikmati